Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita memasuki pelajaran ke-12 Dengan judul Tahanan di Kaisaria Dari lokasi Taman Bendil Jakarta Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam kisah 26 ayat 29 Dikatakan demikian Segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja Tapi semua orang lain yang hadir disini Dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku Kecuali belenggu-belenggu ini Ini merupakan perkataan Paulus ketika dia harus berhadapan dengan Dua petinggi dan juga seorang Kaisar Agripa Dimana kita mengetahui pada minggu lalu setelah dia ditahan Oleh karena adanya huru-hara di Ika Abah Suci di Jerusalem Maka Felix membawa dia dan mengamankan dia Hingga akhirnya dia dibawa ke Kaisaria Untuk menghindari adanya hal-hal yang membuat dia dapat dibunuh oleh orang Yahudi Dimana pemirsa juga mengetahui ada sekitar 40 orang alih-alih Orang pintar Pejabat yang berusaha membunuhnya Sehingga ketika Paulus pindah ke Kaisaria Dan kita mengetahui Dia mengalami penjara disana selama dua tahun Maka banyak hal yang terjadi Yang pertama adalah Ketika Paulus harus Menghadapi Nakwaan di hadapan Felix Kita mengetahui Felix merupakan Seorang Petinggi Roma yang ditempatkan Di daerah tersebut Yang luar biasa ada seorang yang bernama Tertulus Yang disewa Dibayar oleh Para imam ahli taurat orang Yahudi Untuk menjadi kuasa hukum Dan dalam Alkitab baru ini saya baca Adanya seorang kuasa hukum Yang dibayar Digunakan untuk menauduh apa? Paulus Apa yang tuduhan yang paling luar biasa? Tertulus merupakan Seorang sarjana hukum yang termasuk pintar Menggunakan strategi menarik Dengan menggunakan kuasa hukum Di bawah Gubernur Felix Dan juga peraturan administratif Gubernur Dan tuduhan Yang diberikan kepada Paulus ada tiga Yang pertama adalah Paragraf ke Dua hari Minggu Bahwa Paulus adalah seorang penghasut Yang selalu menimbulkan kekacauan Di antara orang-orang Yahudi Kekaisaran Yang kedua adalah Bahwa ia adalah pemimpin Gerombolan Nasrani Yang menginggitkan kekristianan Secara keseluruhan Sebagai suatu gerakan pengacau Atau ekstremis Dan yang ketiga ialah Bahwa ia telah berusaha Berusaha dan berupaya Untuk menajiskan baik suci Di Jerusalem Tiga tuduhan ini merupakan Pandangan dan pendapat Dari orang Yahudi pada saat itu Sehingga apa yang terjadi Setelah Ketika itu dituduhkan Maka dua poin yang Diangkat Paulus Untuk menghancurkan Dakuan tersebut adalah apa? Paulus menekankan pertama Tidak ada saksi-saksi Yang memberatkan dia Sehubungan dengan itu Yang kedua ialah Bahwa fakta bahwa orang Yahudi Di situ ada berbicara Hanya tentang persidangan Paulus Di hadapan Sanhedrin Pada seminggu sebelumnya Sehingga Felix Yang Mengetahui bahwa dalam Paulus ini ada kebenaran Tidak bisa berbuat apa-apa Namun oleh karena dia juga ingin Mukanya tidak hilang Sama seperti sekarang ini Sudara kadang-kadang orang banyak Dia tahu kebenaran Namun karena Orang Banyak Menginginkan satu hal Terpaksa dia-diam Atau Berkompromi Akhirnya Paulus Yang juga mengenal Kristen Dari Istrinya Drusilla Menangguhkan persidangan Sampai kapan? Sampai pemberitaan selanjutnya Bahkan dikatakan pada Paragraf terakhir hari minggu Respon Felix Menunjukkan banyak Tantang tabiatnya Ia menunda-nunda Dan dapat digosok Dan seorang oportunis Paulus punya sedikit kemungkinan Mendapat persidangan Yang adil dengan seorang Seperti Felix Yang kedua adalah Setelah dua tahun Menahan Paulus Dalam penjara Hanya dimenangkan hati Yahudi Felix digantikan oleh Porcius Festus Sebagai gubernur Judea Nah yang luar biasa disini Saudara Ketika Felix digantikan oleh Porcius Festus Atau kita panggil dengan Festus Mungkin karena mereka sudah Satu kali gila Maka para pemimpin Tidak mau Mencoba lagi Namun Yang terjadi adalah Para Sanhedrin Orang Yahudi Meminta Paulus Supaya dihadiri dimana Di Jerusalem Namun Festus Ternyata bukan orang bodoh Ia mengerti Bahwa maksud mereka Meminta Paulus Disidang di Jerusalem Adalah Semata-mata keraniat Untuk membunuhnya Sama seperti Yes Dulu Akhirnya disalidkan dimana Di Jerusalem Sehingga Paulus Yang Mengetahui hal tersebut Dan Melihat hal tersebut Mengatakan Bahwa ia berhak diadili Oleh pengadilan Roma Karena ia seorang warga negara Roma Bahkan segera Setibanya Festus Kaisar Ia memanggil persidangan Dan lawan-lawan Paulus Mulai menyampaikan tuduhan kepada siapa Kepada Paulus Intinya minggu ini Kita belum bahasnya Bagaimana Paulus disidang Akhirnya sama seperti Felix Paulus Festus Akhirnya Mengatakan apa Bahwa Dia Tidak bisa Mengambil keputusan Tapi sebenarnya Apa yang terjadi Setelah baca Pelajaran Hasenian Paragraf ke Lima Dikatakan Baid kedua Tidak kerela kehilangan Dukungan orang Yahudi Sedih dalam pemerintahannya Festus Menyatakan ketidakpersalahan Paulus Ia berpikir Hendak memberikan kepada mereka Permintaan asli mereka Menyerahkan rasuk itu Dihadili oleh Sanhedrin Di Yerusalem Lihat Festus Karena tidak Relak kehilangan dukungan Ia ada niat Untuk menyampaikan hal tersebut Namun kembali Paulus bukan orang bodoh Dia mengatakan Saya seorang warga negara Roma Dan saya dihadiri oleh apa Berhadiri oleh Roma Dan dia Beraih banding Sehingga pada hari Selasa Akhirnya dia dihadapkan ke Hadapan Kaisar Agripa Festus setuju Mengambilkan permohonannya Untuk dikirim ke Roma Dan yang terjadi adalah Gubernur Mengambil manfaat Dari kunjungan Herodes Agripa II Untuk berkonserti Dengan Paulus Mengenai perkaranya Dan juga Agripa Yang merupakan Dirasi terakhir Dari Herodian Melihat Apa yang akan Terjadi Bahkan Paulus Disini Menyatakan Apa yang dia Mau sampaikan Sebagai contoh Paulus Mau Dibawa Di hadapan Agripa Karena dia sudah Mengetahui Apa yang akan dibawa Dan sekarang Paulus Masih terbelunggu Berdiri dari orang banyak Berkumpul Dan Ditampilkan disini Saya mau bacakan Satu kutip LNG White Pada paragraf Ketiga hari Selasa Dikatakan demikian Agripa dan Bernike Mempunyai kuasa Dan kedudukan Dan oleh sebab itu Mereka disayangi Oleh dunia Tapi mereka miskin Akan sifat tabiat Yang dihargai oleh Allah Mereka pelanggar-langgar Hukumnya Bejat dalam hatinya Dan kehidupannya Dan jalan kehidupan Mereka dibenci oleh Oleh surga Lalu apa Pemilihan Paulus Harna busan terbahasa Pemilihan Paulus adalah Dia katakan apa Ada Ada tiga pembilaan Yang pertama adalah Paulus menggambarkan Kesalahan mantan Farisinya yang diketahui Luas Dan dia mengetahui Apa konsep orang Farisi Yang berfokus kepada Adat disini Yang kedua adalah Paulus melaporkan Bagaimana pandangan Telah berubah Sejak perjumpaan Dengan Yesus Dan dalam perjalanan Kedas Maskus Dan panggilan yang dia terima Untuk memberitakan Pemberitahan Injil Kepada orang yang bukan Yahudi Yang ketiga adalah Paulus mengatakan Bahwa dampak dari apa Yang telah ia lihat Adalah sendirikan rumah Sehingga ia tidak punya pilihan Kecuali menaati Dan menjelaskan kegiatan misi Satunya alasan Mengapa ia Diadili Ternyata Tuntutan mereka Menjawab ini adalah Karena Paulus Masih tetap mengatakan Kepada semua orang Bahwa Yesus Telah mati Dan bangkit Inilah yang menjadi Alasan utama Kenapa para penuduh-penuduhnya Tidak bisa menerima Dan berusaha Untuk menentukan Paulus Bahkan membunuhnya Dan sebagai bagian terakhir Ketiga Paulus dihadapkan Di hadapan para pemimpin Pada hari Kamis Festus yang pertama Bersaksi Festus tidak akan ada masalah Jika Paulus Bincang tentang kekalan jiwa Tapi orang Yunani Perubah pun tahu Bahwa kedua konsep itu Kekalan kebangkitan Tidak dapat akur sama lain Maka mereka menerima Kekalan jiwa Dan menolak kebangkitan Inilah sebabnya Paulus di tempat lain Mengatakan bahwa Injil itu satu kebutuhan Bagi siapa? Bagi Yahudi Pertanyaan Paulus Menempatkan Agripra Apa pertanyaan Paulus? Paulus membela Akan ketorban gagasannya Dan berpaling kepada Agripra Seorang Yahudi Yang bukan hanya mengerti dirinya Tapi juga menguatkan Apa yang dikatakan Sebagai Para Nabi Ibrani Ketika Paulus mengatakan Bahwa ada kebangkitan Agripra Pertanyaan posisi sulit Kenapa? Karena ia tidak bisa Dapatkan nyangkal Bahwa kitab suci pun Mengatakan demikian Sehingga Anda ada jalan lain Bahkan Kalau kita baca Jawaban Paulus Yang cerdik Dan penulogika Sehubungan dengan Yesus sebagai Mesias Dan kebangkitannya Diterjemahkan begini Hampir-hampir saja Kau yakin Karena aku menjadi Seorang Kristen Jawaban Agripra Atau dalam bahasa Sekarang Hampir bertobat aku Engkau buat Sehingga Paulus Menunjukkan Tertingkat mengesankan Dari tanggapan Dari tanggapan Dari tanggapan Injil Segera lama-kelamaan Bukan hanya engkau saja Tapi semua orang yang Hadir disini Akan mendengarkan perkataanku Menjadi sama seperti aku Kecuali belenggu-belenggu ini Sebagai kesimpulan Paulus Dihadapkan dari banyak hal Masalah Bahkan pemimpin-pemimpin Namun Satu-satunya yang pasti Dia tetap maju Dan mengatakan Bahwa Yesus bangkit Yesus mati Yesus bangkit Dan dia terangkat ke sorga Apa yang akan kita Dengarkan berikutnya nanti Kita akan Pelajari pada saat yang datang Itu sebabnya Mari kita Lebih setia Dalam menginjil Dan menyampaikan Injil Tuhan Tuhan berkati kita Amen Bapak di sorga Terpuji nama Tuhan Terpuji Kasimu Dan biarlah Pada sekolah sahabat ini Tuhan akan menjadi berkat dari kami Berkati hambamu Dan juga para sahabat tempat ini Dan juga para pendiri saya Di mana pendiri berada Terpuji nama Tuhan Lalu saya berdoa Amen